Halo, Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi sekarang masih di bulan ramadhan bulan puasa jadi yang sekarang yang saya mau bahas adalah perawatan kulit kering saat berpuasa dimana saat kita berpuasa otomatis kan apa yang kita minum juga agak berkurang ya, jadi itu ngaruh ke kulit kita yang awalnya kita kulitnya berminyak awalnya kulit kita gak ada masalah maksudnya kulitnya normal tidak kering kok akhir-akhir ini kok jadi agak kering ya terus juga agak gimana kayak kaku-kaku gimana ya memang karena pertama cuacanya memang cuaca yang sangat panas ya karena bulan ini dan yang kedua karena kulit kita akan agak sedikit dihidrasi, jadi kurang cairan ya bagaimana menyiasati bahwa biar kita itu tetap dengan bisa tampak menjaga kulit kita enggak, enggak terlalu kering yang pertama kalau buat wajah sebelum mengaplikasikan dengan krem malam usahakan diberikan minyak boleh minyak zaitun boleh minyak bio oil boleh minyak baby oil boleh pokoknya ada kandungan minyaknya di dalam situ jadi sebelum memakai krem malam usahakan aplikasikan baby oil atau aplikasikan minyak tersebut sedikit aja jadi tuk-tuk-tuk kayak kita memakai serum ya terus dong kalau gimana dengan memakai serum kalau kita sudah memakai serum enggak ada masalah sih sebenarnya tetap kasih ini kalau memakai serum serum dulu baru baby oilnya karena serumnya biar lebih masuk terus baru bio oil terus baru krem krem malam kalau serum yang mengaplikasikannya setelah krem malam enggak ada masalah jadi minyak dulu krem malam baru serum kan serum ada macam-macam ya ada yang diaplikasikan sebelum krem malam ada yang diaplikasikan setelah krem malam nah buat kulit kita kulit yang tubuh kita yang awalnya biasa aja enggak ada masalah sekarang itu aduh kering banget apalagi kalau di garis gisrit rasanya ada putih-putihnya ya jadi usahakan seperti dalam video saya sebelumnya usahakan habis mandi langsung diberikan hem body ya jadi kenapa kok habis mandi ya karena disitu ada masih ada cairan masih ada air dalam kulit kita langsung kita langsung kita tumpuk dengan hem body nah airnya itu akan terkunci di dalamnya jadi dia lebih lebih menghidrasi ya jadi biar kulit kita lebih lembab tidak terlalu kering dan diusahakan di aplikasikan setiap 6 jam sekali kita harus mengaplikasikan hem body terutama buat yang kulitnya sangat kering sekali itu mulai dari sabun harus diganti dengan yang moisturizer-nya tinggi ya jadi ngaruh enggak dok ngaruh banget kalau saat bulan puasa ya selama bulan puasa ini kalau kita usahakan mulai dari sabun harus diganti yang moisturizer-nya tinggi yang antara sabun batang dengan sabun cair enggak ada masalah yang penting tulisannya moist-nya lebih tinggi nah boleh kalau pada saat malam hari boleh ditambahin minyak sedikit minyak disitu ya disitu akan fungsinya untuk lebih melembabkan ya kalau pilih yang enggak terlalu lengket ya pilih kan berbagai ada minyak macam minyak ya sebenarnya sama aja sih mau ya aplikasikan minyak terlebih dahulu baru hand bodinya nah dibiarkan dalam selama satu malam saja satu malam saja nah itu dia paginya kulit kita akan lebih lembab nah jadi saat kita mandi kulit kita enggak terlalu kering dan semakin agak siang juga enggak terlalu kering lagi ya jadi buat kulit normal cenderung kering ya terutama mulai saat bulan puasa ini tambahkan sedikit minyak mulai dari wajah badan boleh enggak ada masalah yang minyaknya jangan di satu satu gitu langsung di gronter gitu ya enggak ya jadi sedikit aja dioles-oles gitu seret-seret nah gitu oke semoga bulan puasa ini penuh barokat buat yang lainnya dan semoga tips saya ini bermanfaat buat yang lainnya juga jika banyak membantu silahkan di share jika menyukainya silahkan like dan jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen oke semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati